assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim yang lagi nonton saya doakan semoga rezekinya tambah melimpa ruah diberi kesehatan dipanjangkan umurnya Alhamdulillah sampai robin ngalami kita sudah memasuki hari ke-19 jadi buat yang baru gabung kalau kepingin mengimat proses persalinan kucing dari nol hari sampai hari ke-19 itu ada di playlist ini kondisi pisang indukan ya kita lihat dulu setelah 19 hari menyusui sini udah 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 ada ada rontok-rontoknya tapi enggak parah ini tandanya sang induk ini cukup nutrisi untuk disini di perumahan galaksi pema residen khususnya log B2 sama B3 itu masih banyak relawan kucing jadi ini kalau main tempat pelangga ini dikasih makan jadi masih banyak relawan kucing berburu juga masih bisa ya karena masih banyak-banyak banyak hewan buruan ya di sini macam kayak kadal bungklon tikus kecil kalau tikus besar ini enggak berani sang induknya enggak berani sama tikus got soalnya tikus got itu gede tikusnya kalau tikus-tikus biasa tikus sawas tikus rumahan ini masih berani sang induk lah itu rupanya sang induk nggak mau disyuting kita ambil yang lain pertama itu si koneng nah ini tuh kondisi koneng Oke kita lihat si koneng nah ini hari ke-19 ya tuh suara masih jadi jawara paling kencang ini ngona koneng itu soalnya kelaminnya cewek utuhnya udah hilang nggak saya buang ini yang buang ini hidup jadi putihnya dijilat-jilat sama induk dimakan sama induk kan tuh tuh kita biarin di situ kondisi koneng teriak-teriak ya karena dia yang paling keras dari indukannya balik lagi disini tuh indukannya balik sini ini tempat mandinya raman kini-kini ya habis mandi lupa belum dibuang jadi ini kalau raman mandi disini tuh ada tempatnya tuh ya ini sebenarnya tempatnya udah dikolong disini udah nggak putar ini baru saya ambil pindah kesini entah dibiarkan lagi ntar tahu-tahu sampai kolom lagi jadi sang induk emang lebih nyaman dikolong karena dikolong nggak pernah di situ itu tina untuk badan postur badan ini meraja ini paling gemuk ini udah udah nggak nyakar-nyakar ntar udah agak jenak cuma kalau pas nyakar ini udah tajam kubunya tuh perutnya nih nona koneng oke kita tinggalkan nona koneng nah kita ke Mas Apit Mas Apit ini memang paling ganteng mana coba itu Mas Apit nah ini nih ini Mas Apit nih nah ini memang paling ganteng tuh karena diapit sama dua cewek jadinya kasih nama nona Apit nih Mas Apit nona Apit nah ini Bapaknya nggak tahu kemana Bapaknya enggak tanggung jawab ini eh Mas Apit besok kamu itu harus tanggung jawab jangan kayaknya Bapakmu ini yang ngelawat asli induk betina itu jantan tuh ini Bapaknya pergi nih suaranya keras tapi kayaknya ini agak serap ini coba kita dengeri lagi nih serap enggak ya Oh enggak emang kalau mau jantan kayak gini suaranya ini kondisi makin gendut juga ya cakar makin tajam tapi udah enggak butang jangan nyakar-nyakar saya itu enggak ada ini kutub juga ya guys bukan bukan kutub-kutubnya enggak enggak ada tarik tutup bukan-bukan masih kotoran nah itu tanggung sombong ke sini lagi kalau anaknya kembali lagi induk-induk silah-silah jenis induk nombong-nombong-nombong induk ini kondisi Mas Apit yang untuk telinga udah udah mulai untuk bikin telinga Oh nih telinganya udah udah mau menentu dan nggak kunci banget induk sombongnya tuh kesini lagi ya bodohan orang lagi disuting kalau dikorong disuting ini bagaimana kamu duk titik-titik dikolong titik disini dulu eh Mas Apitnya polisi suara makin kenceng ya Oke kita taruh lagi kita cari DDII mana coba DDII Nah itu ini waktu baru lahirin suara ini pernah jadi paling kenceng waktu sekarang udah karena kenceng masih koneng tuh mau dibawa tuh menentukan tuh mau dibawa kalau nggak jadi kalau dibawa biarin orang udah diliput tuh tuh mau dibawa kalau nggak jadi nah ini sih iya mata udah menggenok gitu ya Oh mau dibawanya jangan dibawa jangan dibawa lagi disuti ngakak sombong temen-nguk nggak boleh sombong ini ya orang-orang mau di syuting barang-barang ini kamu ini mau dilihat orang sedunia masa dikolong syutingnya ini ya di sini nah ini DDII ini ya ini suara masih kejang seimbang sama koneng suaranya cuma ini agak brutal nyakar-nyakar kalau si koneng udah nggak nyakar-nyakar sakanya tajem ini tajem cuma apa emang brutal ini sakanya iya ini bodinya ini paling kecil cuma gemuk juga gendut tapi paling kecil karena ini lahir terakhir tuh kan ini sih ii tuh ii ii petina jengsi kelaminnya tuh ii jadi paling ganteng disini masih apit indukannya petinya juga ini sejak hamil ini udah ditinggal sama bapaknya bapaknya pokok ini jadi ini induk petina ini ngerawat anak sendiri ya dari lahir sampai sekarang ini bapaknya nggak tanggung jawab buat yang mau adopsi ya silakan datang ke sini saja tidak dipungut biaya mau adopsi satu boleh dua boleh tiga-tiganya juga boleh adopsi kucing disini ini boleh gratis syaratnya satu ya kalau adopsi itu dirawat dikasih makan jangan malah disate atau digoreng kalau disate digoreng mah nggak boleh soalnya ini kan kucing kan hewan peliharaan bukan untuk dimasak ya kalau dimasak mah nggak boleh soalnya ada itu yang suka makan kucing kalau kucing kesini kucing segede ini kalau dimasak ini lagi empuk-empuknya dagingnya tulangnya kemeriyik bisa langsung dimakan tuh katanya jadi kalau adopsi disini harus ditawat dijadikan hewan peliharaan bukan hewan ternak kalau ternak kan diambil dagingnya lah kalau kucing ini enggak diternak di biara ya hewan peliharaan hewan kesayangan nah itu sang hidup itu udah mulai jinak tuh udah enggak total tadi sombong mau dipindah lagi tapi ntar saya pergi anaknya pasti dibawa kolong lagi ya nyamannya itu di kolong karena kalau di kolong kolong itu enggak digangguin sama Rahman kili-kili jadi kalau di kolong itu aman enggak ada yang gangguin oke kita biarkan dia menyusul ya nih nah biarkan dia mencari asis sendiri pakai penglihatan sama penglihatan sama pensiuman jadi ini nih lahiran ini nggak ada yang nungguin Bapaknya nggak mau nungguin ini lahiran nyampe tiga nyampe sekarang Bapaknya nggak pernah nengokin dia bisa dikatakan Wonder Woman ngelahirin tiga anak sekaligus dalam waktu sehari ngelahirin tiga soalnya jaraknya nggak jauh sejam sejam-sejam ngerawat sendiri sampai sekarang dia ngeri makan juga sendiri berarti ini meung as ini meung Wonder Wonder Woman ya bisa ngapa-ngapa sendiri untuk indok kucing tahun ngelahirin sampai berapa kali itu saya enggak tahu ya tapi kalau ini udah dua kali persalinan waktu pertama anaknya tidak juga yang pertama karena itu udah overadopsi semuanya sudah diadopsi enggak dijual itu diadopsi bagi yang mau aja yang mau merawat kalau ini tiga belum ada yang adopsi jadi ya mau nggak maunya yang rawat Oke ya mungkin untuk hari hari ke-19 ya nyutinya cukup sekian ya kita nggak mungkin ya nungguin sampai netenya selesai berapa menit netenya nggak mungkin untuk mempersingkat waktu saja ya jadi cukup sampai di sini bagi yang belum subscribe silahkan dibantu subscribe ya karena subscribe itu tinggal klik gratis itu nggak capek tinggal diklik doang ya sangat-sangat mudah untuk subscribe tapi bagi saya itu sangat berarti ya sangat mendukung ya mendukung channel saya ya buat menarik sponsor ya terutama buat membiayai kehidupan meong karena sampai saat ini ini tanggal 5 ya sekarang ya tanggal 5 November itu belum ada kartu ketuli meong jadi belum ada suci dari pemerintah itu untuk beli makan apa semuanya itu kake dana pribadi buat yang nonton sampai selesai ya saya doakan seginya tambah melimpah ruang lagi ya tambah diberi kesehatan dipanjangkan umurnya amin amin ya robbal ngalamin sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sampai jumpa selamat menikmati